Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Apriya Tevani Nenggulan, di video pembelajaran pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah kode program yang akan kita tentukan data flow coveragenya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam penggunaan data, terlebih dahulu kita harus menggambarkan control flow graph-nya. Setelah itu, kita akan masuk ke penggunaan data. Ada tiga penggunaan data pada data flow coverage. Pertama, define atau depth. Kedua, predicate use atau use. Dan yang ketiga adalah computational use atau yang disingkirkan dengan use. Kita akan menentukan ketiga penggunaan data ini dari setiap node pada kode program kita nantinya. Jika sudah dapat kita tentukan, kita akan mencari apa yang termasuk ke dalam global use maupun global definition. Maka, tanpa perlu berlama-lama lagi, selamat menyimak. Oke, pada bagian ini, kita akan membahas mengenai data usage pada data flow coverage. Nah, data usage seperti yang disampaikan di awal, ada tiga. Ada yang namanya definition ataupun depth, ada pun computational use atau use, dan predicate use atau pius. Jadi, seperti yang sudah dilihat pada layar juga, kode program ini akan kita tentukan data flow graph-nya. Kemudian, kita akan mencari global use maupun local use. Kemudian, kita akan mencari global definition dan local definition serta pius-nya. Nah, pada bagian ini, pertama sekali kita harus tentukan dulu setiap line per line-nya itu merupakan net berapa. Sama seperti yang sudah kita pelajari di control flow coverage. Datal flow coverage ini adalah pengembangan lebih lanjutnya lagi dari control flow coverage. Jadi, di sini, dari line 1 sampai 19, untuk fungsi double power yang menjadi node 1 adalah line 1 sampai 3. Karena, di sini, X sama Y nilainya langsung didefinisikan gitu. Sudah langsung dipanggil ketika fungsinya itu didefinisikan gitu. Kemudian, untuk yang node 2 adalah line 4. Kemudian, node 3 karena sudah ada percabangan kan, sehingga tercipta node yang baru. Untuk node 3 itu ada di line 5. Kemudian, line 7 itu adalah node 4. Dan seterusnya gitu. Nah, untuk line 10 sampai 11 merupakan satu node gitu. Karena, ya itu tadi, tidak ada percabangan di antara mereka. Jadi, mereka dibuat dalam satu node. Itu node 7. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menggambarkan data flow coverage-nya gitu. Data flow coverage ini sedikit berbeda dengan control, eh sorry, data flow graph-nya. Kita akan menggambarkan data flow graph-nya. Yang mana data flow graph ini agak sedikit berbeda dengan control flow graph. Karena, kita akan menuliskan semua data-data yang ada pada di setiap node-nya gitu. Supaya lebih jelasnya, kita mulai aja ya. Nah, kita akan mulai untuk membuat data flow graph-nya. Kita akan memulainya dari node 1. Seperti biasa, seperti yang di CFG node 1, kita lanjutkan ke node 2. Ya kan? Perbedaan CFG dengan DFG ini, di DFG ini kita akan menuliskan semua data-datanya gitu. Setiap variable yang ada adalah setiap node-nya. Seperti ini, node 1 kan? Untuk node 1 itu ada input X dan Y. Kemudian, untuk node 2, ternyata node 2 itu merupakan percabangan branch. Jadi, jika dia dibernilai true, maka dia akan diteruskan ke node 3. Sedangkan, jika dia false, dia akan lanjut ke node 4. Yang mana data dari percabangan ini, jika dia true, Y besar 0. Sementara, jika dia false, itu Y besar 0, Y kecil 0. Jadi, data masing-masing di node 3-nya, di node 3 dan node 4 itu, EXP sama dengan Y, di node 4, EXP sama dengan minus Y. Oke, kita lanjut ke node 5. Sehabis percabangan di node 2, node 3, dan kondisi true, dan false akan lanjut semua ke node 5. Oke, node 5, node 3 ke node 5, 4 juga ke node 5. Nah, di node 5 ini ada REST sama dengan 1. Dari node 5, kita akan lanjut ke node 6, yaitu ada while di sana. Nah, karena si while ini kondisinya merupakan EXP, tidak sama dengan 0. Dan itu akan ditujukan kepada kondisi yang true. Yaitu di node 7. Nah, sementara, dari while ini, selama dia masih true, dia akan ngecek terus, kan? Ke node 6-nya, kan? Karena dia while. Nah, sementara, ketika sudah nggak ada lagi yang true, dia lanjut ke false. Dan ternyata falsenya itu adalah percabangan lagi, yaitu di node 8. Nah, dari node 8, ada lagi percabangan yang baru di dalamnya lagi, gitu. Dari node 8, menuju ke node 9. Nah, dari node 9, percabangan lagi, ke node 10. Dan itu untuk kondisi true. Sedangkan falsenya, dia masuk ke node 11. Gitu. Dan dari node 8, yang ini, dia akan lanjut ke node 12. Karena, itu, si node 12 inilah, else dari if, y, kecil sama dengan 0. Nah, dari sini kita buat node 12. 12. Sorry. Nah, 12. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kan? Kita udah dapet nih, flow-nya. Sekarang kita tinggal mengisi data-data yang ada dalam setiap node-nya. Gitu. Jadi, nanti kalian ketika membuat data flow graph-nya juga lengkap ya, dituliskan. Data variable dari setiap node-nya. Gitu. Bahkan percabangannya pun, kalau misalnya dia true-false-nya, kalian tuliskan. Kondisi yang seperti apa, masuk ke node itu. Gitu. Nah, di sini tadi, node 6 ke node, di edge node 6 ke 7 itu, ada exp, tidak sama dengan 0. Sementara, kalau dia bernilai false, dia akan masuk ke exp, sama dengan 0. Sama dengan, sama dengan. exp, sama dengan, sama dengan 0. Kemudian, dari node 8 itu, ternyata ada percabangan lagi. Jadi, ketika dia edge ke 8 ke 9, bernilai true, maka, Y itu kecil sama dengan 0. Ya kan? Di sini juga. Sementara, kalau dia false, dia langsung ke Y besar 0. Ke node 12. Nah, dari node 9 itu, ternyata merupakan branch lagi. Yang mana, jika dia bernilai true, dia akan langsung ke node 10. Dengan kondisi X, sama dengan, sama dengan 0. Sementara, jika dia false, dia akan masuk ke node 11 dengan kondisi X, tidak sama dengan 0. Masing-masing dari data di setiap node-nya, nah, di node 7 tadi ada siapa? Ada res dan exp, kan? Kita langsung tuliskan aja datanya ya. Res, dikali sama dengan, sama dengan X. Sementara, exp, kurang sama dengan 1. Itu untuk di node 7. Sementara, di node 12 ada return, res. Di node 10 ada abort ya. Nih, abort di line 15 itu abort. Dan di node 11 ada return. Satu, titik 0. Per, res. Nah, jadi seperti inilah data flow graph dari, dari ini, apa sih namanya? Data flow graph dari program yang disebelah ini, gitu. Jadi, nggak hanya node-node polos seperti di control flow, tapi kita buat data-datanya, supaya lebih rinci, gitu. Itu untuk data flow graph-nya. Nah, setelah kita menentukan data flow graph ini, kita akan mencari data usage-nya, penggunaan data variable mana yang menjadi define, mana yang menjadi computational use, mana yang menjadi pius, ataupun predicate use. Dan itu kita tentukan per node, ya, bukan per line, per node. Oke, kita mulai aja. Bentar ya. Ini aja. Oke, dari node 1. Di node 1 itu, kita punya tempat ada dua variable, yang akan dijadikan sebagai dev. Kenapa? Node 1. Ada X sama dengan dev, dan Y sama dengan dev. Kenapa X dan Y ini merupakan definition? Itu tadi. karena ketika program mulai dieksekusi, fungsi itu, fungsi si double power ini, langsung memanggil mereka, si X dan Y, integer X dan integer Y. Jadi, ketika proses eksekusian itu dimulai, X dan Y itu sudah direfinisikan. Jadi, udah ada nilai yang dimasukkan ke mereka. gitu. Jadi, untuk data usage-nya, di node 1, X dan Y itu merupakan define, definition. Tapi, untuk si integer ini, integer exp sama double res ini, berarti kan itu ada variable exp sama res. Mereka itu nggak bisa ditentukan data usage-nya. Karena ini hanya pendeklarasian variable aja gitu. Nggak ada nilai yang diinput ke dalam mereka. Jadi, mereka nggak bisa ditentukan sebagai define. Gitu. Jadi, yang menjadi, yang memiliki data usage dalam node 1 itu, ada X dan Y sebagai define. kita kemudian untuk node 2. Nah, di sini kita akan, ternyata node 2 itu merupakan branch. Yang mana si Y di sini merupakan pius ya kan. Jadi, menulisnya gini aja. Oh, sorry. Node 2 itu ada Y. Y di sini sebagai pius. Di edge. Edge mana? Dari sini. Tengok data flow grab kalian. Nih, dari sini node 2 ke node 3 dan node 2 ke node 4. Oke. Di edge. Node 2 ke node 3 dan node 2 ke node 4. Begitu. Sementara, untuk node 3 itu ada dua variable. yaitu ada Xp dan ada Y. Nah, yang mana Xp ini merupakan define. Karena dia mendefinisikan sebuah nilai, yaitu Y. Nah, si Y ini merupakan sius atau komputisional Yus. Kenapa dia sius? Karena nilai dia itu akan digunakan untuk melakukan komputasi si dev, eh, si Xp itu yang berlaku sebagai dev. sehingga dia diset sebagai sius. Nah, untuk node 3, eh, node 4, ada Yxp lagi sama, ya. Seperti yang di node 3 dan ada Y. Kita mengesampingkan dulu ya semua operasi-operasi matematika di dalam ini. jadi kita hanya fokus ke variable-nya aja. Dev ada sius. Nah, untuk node 5, 4. Node 5, ada apa aja? Ada res. Nah, res di sini berperilaku sebagai dev ya. Karena dia mendefinisikan 1. 1. Nah, di node 4, kita menemukan adanya percabangan kembali, Eh, node 6. Yaitu ada si ixp. Ada ixp. Yang mana dia itu pius. Di edge. Lihat, kalau mau edge-edge gitu, lihat data flow-nya. kalau dia si node 6 ini ixp. Nah, di sini node 6 kan, berarti dia ada ke node 8 dan node 7. Jadi, nanti di sini tuliskan ixp. Di edge 6 ke 7 dan node 6 ke node 8. kita garis boleh berjelas nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke node 7. node 7 ada siapa? Ada di line 10 itu ada res. Nih, ini kan sama aja nih artinya itu sama kayak gini kan, di res sama dengan res dikali x. Sementara untuk yang ini ixp sama dengan ixp kurang 1. Ya kan? Nah, dari data ini kita bisa tuliskan bahwa si ixp si res itu merupakan dua perilakunya define dengan si us kan? Di sini dia mendefine di sini dia di sini dia mendefine sementara di sini dia sius nilainya itu dipakai untuk melakukan komputasi. Nah, gimana cara menuliskan ini? Di sini kalian harap berhati-hati karena res pada sius ini ini kan fokus ke codingannya dulu ya. Ini, lihat kursor saya. Res pada di sius ini dia duluan dituliskan. Gitu. Ini saya buat tinta merah supaya lebih jelas sius. Dia duluan sius dulu. Dia duluan dikomputasikan sehingga diperolehlah nilai yang baru di sini. Jadi res yang terbaru itu di sini. Si def. Kemudian definition. gitu. Paham ya? Jadi nilai si sius yang di eh nilai si res yang di sius ini dia masih menggunakan data ataupun nilai dari note sebelumnya yaitu di note 5. Di note 5 kan ada ini kan ada res sama dengan 1. Nah, dia masih membawa nilai res sama dengan 1 itu ke dalam note 7 ini. ke note 7 di line 10. Jadi res yang disius di sini itu 1 nilainya. Sehingga diperolehlah nanti res yang di define ini yang ini yang ini menjadi 1 ini res yang di sini 1 dikali x x di sini nilainya mengambil dari atas gitu sekian jadi duluan dilakukan si res sebagai kesius baru nanti diperoleh definition gitu jadi penulisannya sius koma definition gitu ya jangan sampai salah ya jangan sampai terbalik ya oke sama halnya dengan si ixp ya kan nah kalian lihat dari sini aja ya ixp maka ixp itu karena di sini dia ixp di sini dia menggunakan nilai yang sebelumnya sehingga sius dulu baru define kan di sini sius koma def oke itu untuk 07 selain itu di 07 ada lagi ada lagi yang menjadi variable yaitu si x ya si x pada line 10 tuh si x pada yang dikali-kalikan si res nah di sini si x perilakunya adalah sius oke karena dia nilainya digunakan untuk melakukan komputasi kemudian kita masuk ke 08 08 di sini ada percabangan kembali ya ada y ada y yang dia tuh pius kalian lihat kalau mau buat gini pius di h h berapa node 8 n8 n8 ke n9 dan n8 ke n12 gitu lah kemudian ada node 9 nah node 9 disini ada if percabangan kembali yaitu if X itu pius di H ini X berarti note 9 terhadap note 10 dan note 9 terhadap note 11 kemudian ada note 10 di note 10 ini karena dia abort ya kan ini ini dia abort artinya itu program akan dihentikan gitu jadi tidak ada lagi pengeksekusian selanjutnya jadi dia stop jadi dari note 10 itu dia itu nggak bisa lanjut ke note 12 gitu oh sorry ya di sini ada sedikit yang kurangnya di edge pada data flow grabnya dari note 10 itu nggak bisa lanjut ke note 11 ataupun note 12 nggak bisa gitu yang bisa itu adalah note 11 karena program di abort itu udah pengeksekusian itu udah dihentikan nggak ada lagi ya udah stop sampai disitu aja tapi kalau dia salah dia lanjut ke return 1.0 per rest dan dari note 11 itu lanjut lagi ke note 12 11 kurangnya tadi di sini ya mau satu flownya lagi ya nih Oke kita hapus aja ini berarti note 10 itu dia itu empty nggak ada data usage di dalamnya nah sekarang kita lanjut ke note 11 di sini aja lah ya note 11 ada siapa di sini? ada rest ya variable yang ditengok yang nggak usah ditengok-tengok yang returnnya itu nanti kalian bingung jadi kita lanjut ke rest karena dia digunakan nilainya sebagai untuk return 1 per rest gitu untuk komputasi maka si rest di sini si use dan yang terakhir note 12 dan note 12 itu ada return rest sama ya si rest sama dengan use gitu itu untuk semua note data usage pada note-nya jadi jangan bingung nggak ada yang sulit di sini oke habis dari sini barulah kita masuk ke goals kita apa itu? menentukan global use, local use global definition dan local definition nah yang menjadi pertanyaan ya sebelum kita mencari global use dan local use kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya local use maupun global use jadi global use itu artinya gini emm tidak ada def yang mendahului suatu variable misalnya kan kita kasih aja variablenya itu x jadi tidak ada definition yang mendahului si x yang sedang si use pada note tersebut bisa ya contohnya gini emm tadi kan kita misalkan si x ya nah ada x ada x ada x sama dengan si use gini jadi nggak ada dia definisi yang mendahului si x ini misalnya ini di note 1 note 1 ya misalnya jadi nggak ada definisi yang mendahului si x ini padahal dia sedang si use di note 1 jadi kalau kalau misalnya dia kondisinya seperti ini inilah yang disebut dengan global use sementara kalau x itu seperti ini dia definisi dulu baru ada si use nya maka ini lokal si use karena karena ada definition yang mendahului si use itu karena global si use itu artinya tidak ada def tidak ada def yang mendahului si x yang sedang si use di note 1 gitu paham ya semoga bisa dipahami ini ini kita hapus aja ini contoh contoh aja jadi kita akan masuk ke soalnya oke global seus nah kita akan mengecek variable apa aja di note mana yang menjadi global seus di dalam data usagenya caranya itu kalian tentukan dulu semua yang bernilai yang semua note yang ada seusnya gitu nah di note 1 sampai note 12 di note 3 ada ya si y ini kemudian di note 4 ada y note 5 enggak ada note 6 juga enggak ada note 7 ada ya si res sama si exp dan si x kemudian di note 8 enggak ada di note 9 juga enggak ada note 10 enggak ada note 11 ada si use dan note 12 itu ada res kesempatan si use jadi kita mau menentukan nih siapa-siapa aja yang menjadi global si use ingat definisinya tadi tidak ada def yang mendahului suatu variable x yang sedang suatu variable itu yang sedang si use di note itu jadi si note 3 note 3 itu ada si use enggak ada def di depannya kan enggak ada def kan maka y y global si use kita itu ada y di note 3 kemudian lihat lagi di note ee note 4 sama berarti y d di note 4 selanjutnya mana tadi yang pink-pink ini nah di note 7 ini bisa kalian perhatikan bahwa ee si use yang di depan kan meskipun si use baru def tapi dia enggak didahului definition ya kan enggak didahului definition bukan def bukan gini bukan def koma si use bukan tapi si use koma def artinya si use disini si rest disini sama exp itu bersifat global karena tidak ada def yang mendahului mereka yang sedang si use di note 7 gitu gitu ya jadi disini ada res di note 7 kemudian ada yxp di note 7 dan satu lagi ada x ini si x si use enggak ada def yang mendahului nya x di note 7 kemudian kita cek lagi di note 11 note 11 ada res dan note 12 ada res lagi gitu berarti res di note 11 dengan res di note 12 nah udah habis jadi semua semua ya yang ada di data usage kita itu bersifat global enggak ada yang lokal karena semua yang si use udah kita ambil semua kan dan semuanya bersifat global jadi untuk lokal si use lokal si use lokal si use itu tidak ada gitu ya karena yang lokal tadi itu kondisinya ya harus seperti ini lah kan ini yang ini ada def si use nah ini si lokal ini baru namanya lokal si use gitu kemudian untuk selanjutnya ini tadi kan udah kita kerjain ya nomor 1 nomor 1 udah nomor 2 juga udah sekarang nomor 3 nah nomor 3 ini agak sulit ya jadi bukan agak sulit sih lumayan ribet gitu karena ada beberapa persyaratan ketika kita ingin mencari global definition jadi apa sih sebenarnya global definition itu ada 3 syarat agar suatu variable itu bisa dinyatakan sebagai global definition nah disini aja syarat global definition satu dia itu harus last def dia itu harus pokoknya ini semua syaratnya ini harus lah ya syaratnya itu last def di note itu sendiri note itu sendiri kemudian dia dua dia itu harus digunakan kembali sebagai digunakan kembali sebagai kembali sebagai global global sius ya atau ini atau pius bukan sius bukan ataupun lokal sius tapi global sius ataupun pius di note selanjutnya selanjutnya untuk variable yang sama yang sama kemudian yang ketiga itu syaratnya adalah dia variable tersebut variable tersebut harus dcp ataupun dcp itu definition clear path yang mana gak ada definisi dia itu bebas bebas dari definisi dia antara diantara note note dia diantara note yang mana dia itu bersifat note ini maksudnya note yang satu ini dia dev dan note selanjutnya itu dia yang dipakai kembali sebagai global sius atau pius jadi gak ada definisi dia antara misalnya ya dia ada di note 1 dan ada dia di note 1 didefinisikan kemudian di note 3 dipakai lagi sebagai pius gitu kan disini dia di dev kemudian gak salah note 3 note 5 note 5 dia sebagai pius artinya note 1 ada note 2 note 3 note 4 diantara ini dia harus dcp yang mana dcp ini definition clear path gak didefinisikan kembali ini misalnya kita buat lah cx gak ada lagi definisi cx x sama dengan dev pokoknya gak ada x sama dengan dev ini di note 2 di note 3 di note 4 jadi bebas dari definisi dari cx inilah note 2 3 4 ini sehingga itu maksudnya dcp disini sehingga dia bisa nanti diset sebagai global definition dan ketiga syarat ini harus di harus 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 ada ya salah satu dari ketiga syarat ini gak ada maka variable tersebut gak berlaku sebagai global definition harus di ketiganya ada gitu jadi dan disini itu diantara ya diantara book diantara note 1 dan note 5 yang artinya note 2 3 4 yang di cek bukan note 1 2 3 4 5 ya ya diantara note 1 sampai note 5 itu kan ini note 2 3 dan 4 jadi dia itu exclude exclude note 1 dan note 5 yang include nya itu note 2 yang 3 4 ini contoh ya ini contoh contoh gitu nah jadi itu untuk syaratnya sekarang kita lanjut ke soal jadi kita akan menentukan siapa-siapa aja sih yang akan menjadi global definition pada program kita penyihim caranya itu kalian tandai dulu semua variable yang bersifat def-def yang ada def-def nya lah pokoknya tandain semua yang def-def nya ada ini kan ada cx ada cx ada cx disini ada cx y kemudian ada cx note 3 ada cxp ada cxp ada cxp lagi kemudian ada cxp lagi kemudian ada cxp lagi sudah habis hanya ada di note 1 note 3 note 4 dan note 5 hanya itu yang memiliki definition oh ini ternyata note 7 ada def-def lagi ya sama di res sama cxp nanti kita cek siapa sih yang menjadi global definition ingat kita cek dulu dari note 1 cx nah perlu kalian perhatikan juga ketika kalian ingin menentukan global definition acuan kalian itu adalah data flow graph nya jadi kalian harus lihat tuh path yang dilalui cx itu si variable itu jadi kalau di note 1 ada cx ya kan nah kalian sekarang fokusnya ke data flow graph nya ya note 1 dari note 1 dia lanjut ke note 2 ini kita fokus ke x cek lagi dimana ada si x di note selanjutnya kan dan ternyata dari note 1 sampai zrrr cek kita scan dulu dari note 1 sampai dan ternyata di note 7 x itu ada dan dia berperilaku sebagai sius kita lihat kita lihat sekarang kalian menengok ke data flow dari note 1 ke note 2 lanjut lagi ke note 3 ke note 4 5 eh 5 6 7 nah di note 7 ini dia digunakan sebagai sius lihat apa sius disini x x sama dengan global sius disini kan nah global sius kita tadi ada disini kan ini cx note 7 dia global sius oke satu dua syarat dia sudah memenuhi pertama cx disini last def gak ada lagi kan definisi cx selain x sama dengan def disini kan ataupun maksudnya disini gak ada lagi x sama dengan 2 gitu dua kali dia didefinisikan gak ada kan di note 1 hanya integer x aja kan gak ada lagi x sama dengan 3 ataupun x sama dengan 2 dan bla 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 jadi disini dia last def hanya dia sendiri last definition di note 1 oke satu syarat accepted lanjut lagi ke syarat kedua dia digunakan lagi kan sebagai sius di note 7 sebagai global sius jadi flow nya itu kalian dari note 1 lanjut lagi ke note note 1 bentar ya disini note 1 lanjut lagi ke note 2 lanjut lagi ke note 3 lanjut lagi ke note 5 lanjut lagi 6 dan ke note 7 sebenarnya karena disini dia percabangan kan ada dua kemungkinan kan note 1,2,3,4,5,6,7 atau 1,2 disini bisa jadi note 4 ya kan 1,2,4,5,6,7 kita ambil satu aja untuk membuktikan bahwa dia itu beneran digunakan sebagai global sius nah kita lihat disini bener kan si X gak ada gak ada di note 1 sampai note 7 ini di note 7 dia disini dia dev dan disini dia global sius berarti kita cek syarat yang ketiga apa tadi syarat yang ketiga harus DCP diantara diantara note dia sebagai dev dan note dia sebagai sius global sius ataupun pius kita cek di note antaranya berarti ada di note 2 sampai 6 kita cek ada gak disitu didefinisikan si X note 2 ada gak si X gak ada note 3 Y yang sebagai si EXP yang sebagai dev kan gak ada si X gak ada gak ada juga di note 4 kemudian di note 5 eh note 4 gak kita cek ya berdasarkan flow ini ya 2 3 gak 5 kita cek note 5 gak ada juga note 6 gak ada juga berarti dia dia bebas dari definition deep path diantara dia dev dengan dia sebagai global sius gitu maka kita memperoleh 1 global definition kita yaitu X global definition gitu kira-kira menentukannya agak sedikit ribet cuman gak sulit sih asal kalian paham aja gimana konsep si global definition itu gampang kok bahkan dari data flow grabnya aja bisa kita tentukan suatu variable itu dia merupakan global definition atau enggak kalau udah terbiasa nah selanjutnya tadi kan masih si X nih kita masih punya variable-variable yang dev yang lainnya di note yang lain juga kemudian kita cek si Y Y di sini Y di sini adalah dev ya kan nah dari Y dari si Y ini kita cek apakah dia last dev yes betul dia last dev di note 1 gak ada lagi definition Y yang lain di note 1 oke yang kedua syaratnya tadi dia itu apakah digunakan kembali sebagai global seus ataupun pius di note selanjutnya kita lihat di note 1 cara ngeceknya tuh dari flownya ya data flow grabnya note 1 di note 2 oh iya di note 2 ternyata dia digunakan sebagai pius kan nah stop sampai disitu aja gitu nah ternyata dia digunakan sebagai pius di note 2 yang artinya dua syarat sudah terpenuhi nah yang ketiga kita cek apakah si Y DCP diantara note 1 dan note 2 iya dong karena diantara note 1 dan note 2 gak ada lagi note gak ada lagi note jadi dia tuh DCP karena gak ada lagi definisi dari si Y diantara note 1 dan note 2 gitu jadi tiga-tiga syarat itu sudah terpenuhi sehingga si Y di note 2 eh di note 1 merupakan global definition gitu gitu itu untuk kita sudah memperoleh 2 global definition kemudian kita lanjut lagi ke note 3 di note 3 ada EXP EXP sebagai def sekarang kita cek berdasarkan data flow grab lihat berarti kita dari 3 kita cek langsung ke 5 dari 3 ke 5 oh note 3 berarti EXP apakah dia last def di note nya ya bener dia last def dari syarat kedua kita cek di note selanjutnya apakah dia digunakan kembali di EXP ini kita cek dari note 3 ke note 5 ya note 4 gak ikut kita lihat dari flow nya note 3 kemudian ke note 4 oke note 4 gak ada eh oh di note 4 dia eh sorry di note 5 gak ada ya note 3 ke note 5 gak ada gak ada definisi dari EXP kemudian dari note 5 ke note 6 dan ternyata di note 6 dia EXP ini digunakan kembali sebagai pius gitu stop sampai disitu dua syarat terpenuhi ya kan note 4 jadi note 3 dari note 3 ke note 5 ke note 6 itu flow kita saat ini note 3 5 6 kemudian yang ketiga syarat yang ketiga apakah diantara note 3 5 6 ini ada definisi ataupun si EXP itu DCP gitu ceklah diantara note 3 note 6 itu kan ada note 5 kan note 5 aja hanya si rest yang didefinisikan berarti gak ada definisi terhadap EXP diantara note 3 5 6 3 syarat terpenuhi berarti si si siapa tadi EXP di note EXP di note 3 merupakan global definition oke kemudian untuk note selanjutnya kita sudah selesai sampai tiga note lanjut kita cek lagi EXP di note 4 nah kebetulan kan disini kan note 2 2 ke note 3 dan note 2 ke note 4 itu perlakuannya sama karena ini merupakan percabangan jadi 3 dan 4 kebetulan variablenya sama untuk EXP sehingga note 4 itu juga si EXP nya merupakan tanpa harus kita cek juga kita langsung tahu EXP di note 4 merupakan global definition karena perlakuannya sama seperti EXP di note 3 paham ya maksudnya gimana ya EXP di note 4 oke selanjutnya kita lanjut ke note 5 nah di note 5 ada rest yang didefinisikan nah kita lihat rest yang didefinisikan di note 5 jadi kita tengok lagi data flow graph nya 5 dari 5 lanjut dia ke ke 6 ya kan dari 6 dia bisa ke 7 ataupun ke 8 tapi kita mau cek dulu ke 7 oh dan ternyata ada rest disini di note 7 dan sifat dia disini adalah global sius dia digunakan lagi sebagai global sius di note 7 dari note 6 ke note 7 maka ada flow kita tadi itu ada note 5, 6, 7 jadi artinya kalau sudah seperti ini dia tadi syarat pertama last def bener ya kan di note 5 dia last def si rest kemudian kita cek dia digunakan lagi dua syarat terpenuhi sebagai global sius yang ketiga diantara note 5 sampai note 7 note 5, 6, 7 apakah si rest ada di definisikan kembali kita cek di note 6 ya kan yang diantara mereka itu hanya si note 6 kan nah di note 6 itu hanya ada EXP gitu artinya gak ada si rest berarti dia DCP di note eh di path N5 N6 N7 artinya si rest sudah memenuhi ketiga syarat berarti dia merupakan global definition di note ke 5 rest di note 5 nah selanjutnya kita masih punya ada note 7 note 7 ada def def nya juga kan kita cek apakah si rest itu merupakan last def di note nya iya bener ya meskipun dia kondisinya si use kemudian def tapi dia tetap definition disini kondisinya karena kita fokus ke definition nya bukan ke si use nya ya nah si rest disini merupakan last def kemudian kita cek apakah dari rest di note 7 digunakan kembali nilainya di note 9 selanjutnya kita cek dari flow nya nah kita kan di note 7 nih berarti dari note 7 ke note 6 ya kan note 7 ke note 6 nah di note 6 dia gak ada lagi digunakan memang ya kan berarti dari note 7 ke note 6 kemudian kita ke note 8 note 8 masih gak ada juga si rest kemudian kita note note 9 ya kan karena note 10 gak ada eh eh note 9 gak ada juga kemudian note 10 gak ada kemudian dari note 9 ke note 11 apakah ada rest iya ada gitu jadi flow kita itu sekarang path nya note 7 ini agak panjang ya path nya note 7 ke note 8 eh ke note 6 ya kan karena dia dari note 7 lanjut ke note 6 kemudian ke note 8 dari note 8 dia ke note 9 dari note 9 dia ke note 11 ada ya si 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 di sini dia def dan di note 11 dia eh global sius ya di note 11 si rest sifatnya global sius sius jadi kita cek lah dua syarat sudah terpenuhi ya kan dia def last def dan dia digunakan lagi di di global sius berarti diantara notenya note 7 dan note 11 ini kita cek note 6 8 dan 9 ini apakah ada eh si rest didefinisikan note 6 gak ada kemudian note 8 juga gak ada note 9 juga gak ada artinya si rest di note 7 itu merupakan global sius karena tadi dia udah dcp diantara notenya ini gitu nah disini dia dcp ini pun tadi dcp berarti kita dapat lagi yang baru rest di note 7 kemudian yang terakhir exp di note 7 ya kan exp di note 7 ini kita tengok eh dia disini sebagai def last def ya kan last def di note 7 kemudian syarat kedua apakah dia digunakan kembali di note selanjutnya sebagai global sius atau pius kita cek dari note 7 oke dari note 7 dia ke note 6 nah di note 6 adakah adakah exp note 6 ada gitu ya dari note 7 ke note 6 dan dia ini digunakan sebagai pius digunakan sebagai pius di sini note 6 nih pius dia di edge 6 ke 7 dan 6 ke 8 berarti dia udah memenuhi disyarat dan yang terakhir kita cek diantara note 6 flownya tadi kan 6 dan 7 kan diantara note 6 dan 7 itu diantara note 7 dan 6 itu apakah ada definisi terhadap exp gak ada gitu karena dari note 7 ke note 6 itu gak gak ada lagi definisi dari exp nya jadi ini artinya dia sudah mengumumkan ketiga syarat itu berarti si exp di note 7 juga merupakan global definition gitu nah ternyata dari semua variable yang kita punya semua yang memiliki definition itu merupakan global definition nah sedangkan local definition kita gak ada gitu seharusnya tadi kalau misalnya kalian sudah menentukan global definition semua yang def def yang bukan global definition itu otomatis masuk ke local definition gitu kebetulan program kita ini gak ada global definition eh local definition nya jadi untuk local definition itu sama seperti local sius nya tadi tidak ada semua global gitu jadi kira-kira seperti itu untuk global definition dan local definition jika masih kurang paham nanti diulang-ulang aja penjelasan yang sebelumnya oke kita kembali ke soal 1 2 udah selesai nah sekarang soal ketiga oke selesai sekarang kita lanjut ke empat define pius oke gampang yang kalau si pius berarti kita cek aja semua yang ada pius-pius nya ya kan berarti ada semua yang pius berarti ada Y di node 2 ya kan Y di H di node 2 kan dia H node 2 node 3 dan node 2 ke node 4 kemudian ada Xp di H di node ini ya node 6 di H node 6 ke node 7 dan node 6 ke node 8 kemudian ada siapa lagi ada node 8 ada Y Xp H node 8 ke node 9 dan node 8 ke node 12 kemudian yang selanjutnya ada node 9 ada si X X di H node 9 terhadap node 10 dan node 9 terhadap node 11 kemudian ada oke habis hanya itu aja eh pius di program kita ada Y Xp Y dan si X itu untuk piusnya jadi gak sulit ya tinggal kalian lebih serius aja belajarnya supaya gak salah-salah nanti pas ngerjain tugas gitu tugasnya gak jauh beda dari yang disini jadi ini aja kalian pahami nanti eh tugasnya akan bener dikerjain gitu bekerja nanti sendiri-sendiri lah untuk eh tadi perlu ditekankan untuk syarat global definition itu harus betul-betul dipahami ya supaya gak salah-salah sekian dulu untuk penjelasan mengenai data flow coverage bagian data usage-nya semoga semua yang disampaikan dipahami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semangat semangat selamat belajar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih